Dan puasa itu waktunya terbaik untuk menahan itu semua, tapi sayangnya saya katakan tadi, setannya main terus, jadi sebenarnya kalau kita kembalikan ke konsep ilmiahnya, puasa itu subhanallah saya katakan terlalu banyak manfaat atau benefitnya. Mulai dari apa, bahkan kalau sekarang orang luar biasa nih, apa kalau orang yang pergi ke gym itu kan building muscle lah, buang moto segala macam, growth hormone itu keluarnya waktu puasa. Growth hormone, hormon yang kalau ada hormon pertumbuhan, kalau mau bentuk ini seolah macam pakai hormon mereka suntik-suntik itu, keluar waktu puasa. Itu sebabnya tidak heran saya katakan, saya mencoba menganalisa saja, tidak heran perang-perang di zamannya Rasul itu gak suah, itu sebagian besar waktu puasa pertama. Dan kalau sekarang kita kembalikan ke keadaan sekarang, ya sebenarnya kalau mau olahraga paling bagus waktu puasa. Karena akan terjadi perlimpatan atau duplikasi dari growth hormone ini berkali lipat saat berpuasa. Makanya, orang beriman itu, laki-laki khususnya, harusnya badannya seterek-seterek. Gitu ya? Iya. Stretching relax dapat dari sholat, kurang apa? Apalagi dikerjakan waktu puasa. Waktu menjelang berbuka, dia puasa, olahraga sedikit stretching. Stretching relax, kata dokter si Zue, apa itu yang miracle endorfin itu, itulah cara paling mudah untuk mengeluarkan endorfin. Waktu relax, waktu relax. Pas, berarti kalau puasa dia rehat, waktu rehat ini ya. Artinya menjelang berbuka, supaya katakanlah gak haus, olahraga sedikit. Kayaknya harus ini dok, agak, ini biasanya pertanyaan begini sangat diperlukan, terutama Ramadan itu perlu dikasih jawaban yang agak lebih detail nih. Orang ketika, tadi dokter bilang ya, ini saat yang sangat tepat untuk membahamannya membentuk otot. Waktu yang tepat untuk olahraga, waktu yang tepat tadi membahamannya untuk detox yang sangat baik, pembersihan, dilapikan, pulang. Ini perlu nih dok, agak dikasih apa ya, agak dikasih tipsnya ini memang, olahraga orang mikir kalau puasa olahraganya kapan ya. Oh. Iya, gitu contohnya. Kan karena ada, malam itu kita ada terawih nih dok, nanti ada sahur ya, siang gak tau gimana, olahraganya gimana. Makan umpamanya dok, makan kan gitu juga ya. Makan, ada satu kalimat dok, saya, kalau saya secara, ini kalau secara ilmu agama atau hadis nabi, ini semuanya ada kritik sebenarnya. Tapi, saya gak tau sejak kapan ini menjadi berubah maknanya. Kan tadi Antum sudah bilang ya, nabi itu menyarankan, ini hadis nabi, nabi menyampaikan buka puasa itu, kata nabi dengan pertama, level pertama dok, itu rutop. Betul. Ya, level dua, kalau gak ada rutop, tamar. Betul, rumah kering. Nah, kurma yang sudah kering, yang kering itu. Kalaupun tidak ada, air putih. Air putih. Oke, kenapa tiba-tiba di Indonesia bunyinya berbuka dengan yang manis? Siapa yang tau jawab? Saya gak tau itu. Siapa yang nama jawab gak tau. Siapa yang tau jawabin ya, Tia. Tapi mungkin mereka mengkiaskan dengan makna kurma yang manis itu. Antum harus jelasin ini nih, kurma sama dengan manis? Iya. Karena terjemahan manis menjadi sirop, dok. Apa lagi? Teh. Teh manis. Gitu deh. Nah, ini. Ini lucu, bin menarik. Ya gini, Stah, jadi seperti yang saya sampaikan kepada ya mahal sekalian, Bapak Ibu sekalian beberapa waktu lalu juga bahwa fast instant energy kan karbohidrat. Fast instant energy. Tapi kita bukan butuh karbo yang simple. Kita butuh karbo yang komplek. Kita butuh karbo yang ada seratnya, ada gulanya, ada vitaminnya, ada enzimnya, komplit semua. Dan itu emang adanya pada superfood namanya rutop atau kurma. Dia ada gulanya, tapi bukan gula pasir. Daripada Anda makan, bukan Bapak Ibu sekalian katakanlah mendapatkan informasi ini, minum atau makan yang manis dalam ada gulanya, lebih baik Anda minum air tebu. Jauh lebih sehat daripada minum teh manis. Air tebu. Air tebu. Air tebu itu kan aslinya kan dari tebu. Tebu, ya. Isinya bukan hanya gula. Coba baca pelitiannya. Banyak isi air tebu itu. Daripada makan atau mengkonsumsi gula pasir. Dalam segala bentuk ya. Dalam segala bentuk. Rumitnya menjadi gitu, Mas Andri, dok. Kenapa saya makan gula pasir? Karena dia dari tebu. Setiap sesuatu yang mengalami pengolahan, pasti akan mengalami pengurahan. Cacatnya kan di masalah pengolahan. Iya, pengolahan. Lanjut, lanjut. Nah gitu. Jadi, apa itu namanya? Contoh mungkin kalau tadi beras atau nasi ya. Beras itu kan nasinya nggak masalah. Asal apa? Asal jangan dibuang temannya. Living, apa namanya? Living substance atau mungkin substansi hidup yang ada pada beras itu sebenarnya letaknya ada pada pebungkusnya. Oh ini tuh, apa namanya itu ya? Bekam, sekatul. Bekatul atau sekam. Itu yang dibuang oleh orang sekarang. Iya, dibuang. Akhirnya apa? Jadi kalau dokter Hiromishinya bilang dalam bukunya itu, The American Enzyme, dia katakan beras itu atau nasi itu makanan mati. Kata dia begitu. Makanan mati, nggak ada itunya, nggak ada hidup-hidupnya. Kenapa? Enzim habis, serat habis, fitu, kimianya lah, bahan-bahan alami dalam tumbuhan itu tuh dihilang semua. Yang sisa cuma gula, kan? Ada biji beras tadi. Itu sebabnya Pak, kalau sudah gula yang masuk dalam tubuh kita, dan nggak ada temannya yang bantu ngolahnya, maka apa yang terjadi? Saya break dulu ya, kata tubuh. Tubuh minta break, apa yang terjadi? Ngantuk. Ngantuk. Jangan heran orang, gimana mau terawih, dapat terawih yang bagus, gimana mau isyak yang bagus, bukan hanya isyak, maghrib pun sudah ngantuk. Kenapa? Gara-gara pelesetan tadi. Panjang efeknya. Kalau udah ngantuk apa yang terjadi, biasanya kan sudah jelaskan bahwa gula pasir itu sakaunya lapan kali lipat daripada kokin. Ketika dia makan gula pasir, nanti bah ada terawih, bah ada maghrib, minta lagi. Tubuh nggak bisa ngolah lagi, break aja, sirat lagi. Malam lewat. Jadi malamnya dia nggak lebih sama atau nggak jauh beda dua dari sebelas bulan yang lain. Padahal apa? Kalau tadi bahasnya kita tentang olahraga, Masya Allah, Tebarok Allah. Olahraga kemuslimin itu apa? Sholat atau olahraga, tanda kutip. Olahraganya kita, stretching dapat, relax dapat, kan ditahan di sini. Ruku, sujud, subhanallah. Mau pinter, banyakin lamanya. Makanya saya, mungkin, mungkin salahnya. Itu sebabnya olahraganya malut saya katakan, mungkin mereka tuh pinter, kenapa lama sujudnya. Iya kan? Sujud lama, oksigen masuk ke otak. Oksigen masuk ke otak. Oh itu? Masya Allah kan? Jadi olahraganya waktu Ramadan ini apa? Ya oke lah pakai olahraga-olahraganya. Oh yang wet lifting, ngangkat berat sedikit. Sedikit, 7 menit, 10 menit, okey lah. Tapi olahraga sebenarnya, justru ibadahnya itu olahraga. Perbanyak sholat itu juga? Perbanyak sholat. Nah emang terbukti kan? Orang salapus soleh kan emang mereka memperbanyak sholat. Jadi biasanya saya pernah baca itu Umar itu pernah disebut. Umar sehingga saya. Itu tuh, kalau dihabis isyak, terhabis segala macam, itu nggak putus wudhu sampai ke subuh. Ini orang melek terus gitu kan? Iya, iya. Berarti kalau tadi kan dimulai dari buka kuasa, berbukalah dengan yang manis itu, plesetan yang salah, fatal itu. Fatal, fatal. Ini harus dicari terdakwanya dong. Nah, kan gini saat, ini kita perlu luruskan. Jadi misalkan nih, saya sering sampaikan, misalkan, Bapak Ibu sekalian ya, nggak dapat rutop. Rutop kan memang nggak jarang di Indonesia kan? Tamar kan banyak lah ya. Kalau kurma kering sih, lumayan lah. Atau air putih mah. Jadi lebih baik Anda pakai tiga itu dulu deh. Karena tiga yang ini itu membahagiakan semua nih. Rutop, kurma air? Iya. Kebahagiaan itu ada pada rutop sama air. Atau kurma lah, kadang-kadang rutopnya nggak ada. Kalau seandainya nggak ada juga, nah ini menarik. Ternyata, kenapa dipakai rutop? Kalau kita bahas secara-secara saintifiknya, Emang rutop itu kan kaya antioksidan. Seratnya tinggi, dan dia, gulanya kan cukup besar gitu kan. Akhirnya orang jangan cukup makan tinggi. Satu butir aja, tiga butir kata yang paling banyak. Atau paling banyak tujuh lah. Udah kenyangnya minta ampun. Itu dasyatnya. Tapi kalaupun tidak ada, Nah, cobalah ganti itu dengan substansi atau mungkin substitusi yang lain. Yang punya karakter-karakter yang sama. Ada antioksidannya, ada gulanya, ada seratnya, ada enzima, segala macem. Namanya apa? Ini. Ini? Nah, supaya dia aman, tenang di lambung. Dan lambungnya juga seimbang nanti asam lambungnya, asam klorida, segala macem. Nah, kita tambahkan di sini dengan garam. Supaya dia full tambah dengan asam amino, Kita tambah sedikit dengan madu. Madu. Jadinya kayak apa? Nah, Ustadz tunggu dulu saya buat. Ah, boleh kita lihat. Masya Allah, ini kan. Ini cocok untuk buka puasa. Wah, kepuasa puasa. Jadi kalau anggap tidak kurma, tidak rutok, ini masya Allah. Entah, insya Allah. Ini ruasanya, Ustadz. Ini masya Allah, ya. Lu lupa satu lagi. Saya bawa anu. Apa itu? Mana jeruk nipis, ya? Sampai jumpa di video selanjutnya.